Sementara itu, kecelakaan juga terjadi di Ponorogo, di mana pasangan ayah dan anak di Ponorogo harus dibawa ke rumah sakit usai motor yang dikendarai bertabrakan dengan mobil pada Rabu malam. Kendaraan roda 2 itu sempat mengalami pecah ban. Kecelakaan lalu lintas melibatkan motor Honda Supra Pernopol AE4733VN dan mobil Daihatsu Xenia Pernopol B1702PFU. Ini terjadi di Jalan Raya Pulung Ponorogo, kecamatan Pulung Ponorogo pada Rabu malam. Informasi yang dihimpun, motor yang dikendarai Sutarto 50 tahun itu melaju dari arah barat. Warga desa Sidoarjo, pulung itu membonceng area, anaknya yang masih berusia 14 tahun. Menjelang tempat kejadian perkara, motor diduga mengalami pecah ban. Sutarto tidak dapat menguasai laju kendaraan hingga akhirnya oleng ke jalur perlawanan. Di saat bersamaan melaju mobil yang dikemudikan rantau. Karena jarak sudah dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Mobil sempat terguling karena berusaha menghindari tabrakan dan baru berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Beruntung sopir tidak menderita luka. Sedangkan pasangan ayah dan anak yang mengendarai motor dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya kan dari Timur kan, arah kembaraan. Ada sepeda motor, yang di depan saya itu jendela-jendela banyak kempes. Dia goyang-goyang-goyang. Saya langsung rem kean itu. Oh gitu. Guncingan. Guncingan. Sama-sama dewasa atau ada anak? Masih muda semua. Masih muda semua. Masih muda semua. Saya kan dari bulung antar teman. Mau pulang ke desa Jambor. Kasus laka lantas ini dalam penanganan saat lantas Polres Ponorogo. Petugas masih menyelidiki penyebab pas ditabrakan.